Halo, jadi aku mau nge-reviewin 3 produk dari Korea Ini dari Life Lab Dan ini ketiga-tiganya adalah semuanya made in Korea Dan ini packagingnya lucu-lucu banget Ini ada pocket ball cushion Terus ini ada refresh album Dan ini adalah cotton candy ink BB Jadi yang ini kayak untuk di bagian bawah mata Yang ini bedak padat transklusen gitu Yang ini adalah BB creamnya Kita bakal bahas satu-satu Kita bakal kupas tuntas kayak gimana produknya ini di wajah aku Dan aku mau kasih tau ke kalian wajah aku itu kombinasi Oily-nya di bagian daku sama di bagian jidat Di bagian BB sama di bagian hitung itu adalah cream Dan ini tuh untuk cotton candy ink BB-nya lucu banget ya Packagingnya aku seneng banget Lihat packagingnya lucu banget kayak tinta printer gitu ya Dan ini tuh ada SPF 25 PA++-nya Dan isinya 45 ml dan ini tuh isinya banyak Biasanya kan foundation-foundation itu isinya cuma 30 ml Terus ini untuk refresh albumnya Ini packagingnya bulet gitu Kayak telor gitu Dan ini lapisannya doff gitu lucu Terus di bagian dalamnya itu ada kayak puffnya gini Dan ini isinya 3 gram Dan ini ada satu lagi pocket full cushion Ini gemes banget sama packagingnya aku seneng banget Ini kayak apa ya kayak eye cream roll Kayak roll eye cream gitu loh bentuknya Itu dalam jadi ininya tuh besi gitu Dan ini tuh packagingnya tuh kayak doff gitu Terus tulisannya timbul gitu Oke sekarang kita gak usah berlama-lama lagi Sekarang kita langsung mulai aja untuk ke review Ke semua produknya So untuk yang pertama-tama Aku bakal mau cobain si pocket full cushionnya Kalian abaikan aja wajah aku yang merah-merah ini Karena wajah aku lagi super sensitif banget Soalnya aku lagi mens ini hari yang pertama So kulitku sensitif banget Jadi merah-merah Bukan jerawat sih Cuman merah-merah aja gak jelas gitu So ya jadi sekarang kita bakal coba dulu Si pocket full cushionnya ini Ini kenapa aku pakainya sebelum si BB cushion Eh si BB creamnya Soalnya pas kemarin aku cobain Aku pake setelah aku pake si cushionnya Dia tuh gak terlalu ngefek banget Dan gak terlalu keliatan Jadi ini aku balik Dan aku bakal liat apakah di Apakah dia bakal kayak nge-bright si bawah mata aku ini Dan ini tuh warnanya Isinya tuh kayak warnanya pink Dan teksturnya tuh cair banget Dan dia tuh kayak ada sedikit oil-oilnya gitu sih Jadi menurut aku ini Si ininya kalau aku pake Dia cukup mencerahkan kok Jadi cukup mencerahkan Tapi dia tidak menutupi dark circle kalian Tapi cukup ngetone up Bawah mata kalian yang gelap Jadi nanti kalian tinggal pake Apa Pake foundation Pake cushion Terus kalian lima pake concealer So ya sekarang kita lanjut aja Ke bagian BB Aku bakal pake si Cotton candy ink BB-nya ini Gengges banget ya Wajahku merah-merah gini Males deh Nih kalian bisa liat ya Teksturnya ini cair banget Dia lari ke bawah-bawah Blush ini Aku bakal pake brush Oke jadi ini one layer Kalian bisa liat ini yang udah aku pakein Dan ini yang belum Ini merah-merahnya dia cukup nge-cover Cukup sih tapi belum yang nge-cover banget Dia tetep masih keliatan Dan kalian seperti kalian liat Undertone-nya itu Dia lebih ke pink gitu Dan sedangkan skin tone aku tuh Undertone-nya lebih ke yellow Jadi kalo dipake ke wajahku Jadi agak sedikit kayak abu-abu gitu ya Tenang aja nanti aku bakal akalin Sejauh ini Oke oke aja sih Jadi aku bakal timpa dulu Aku bakal timpa lagi Di bagian yang masih ada merah-merahnya Dan terus nanti aku bakal lanjut Ke bagian yang Apa Yang pake sponge So ya Jadi ini aku udah selesain keduanya Yang sebelah sini pake brush Yang sebelah sini pake sponge Kalau pake sponge Ternyata coverage-nya itu Lebih Lebih turun lagi Ya otomatis Karena produknya kan keser Ke sponge Jadi aku bakal timpa Si merah-merah aku Yang masih agak keliatan ini Pake brush Dan Untuk dari hasil keduanya Aku lebih seneng pake brush Nanti aku bakal jelasin kenapa Aku bakal timpa dulu Pake brush So ya Jadi kesimpulannya antara pake sponge Sama pake brush itu Aku lebih seneng pake brush Soalnya kenapa Kalo pake brush itu Si BB cushionnya itu Kayak jatuh Lebih Jatuhnya tuh kayak lebih nempel Di kulit aku Daripada pake sponge Kalo pake sponge itu Gak sukanya aku Soalnya dia itu Jatuhnya Jadi kayak Apa ya Dia gak nempel Di kulit aku Jadi kayak dia kayak Di atas Di atas permukaan kulit aja gitu Jadi Dan Kalo misalnya Kalian Cara ngeaplikasiinnya Digeser Jadi kayak Bukan di tap Digeser gitu Itu tuh Si produknya Ikutan ngegeser Jadi produknya bakal hilang Kalo kalian ngegeser Jadi kalo kalian pengen pake sponge Aku saranin Kalian tap-tap aja Ya satu lagi Untuk coverage-nya Jauh lebih tinggi Pake brush Oke jadi sebelum Aku lanjut Ke Bagian yang lain Aku bakal pake Concealer dulu Untuk di bagian mata Terus aku bakal Cobain Gak cobain juga sih Aku udah pernah cobain Aku bakal Terus aku bakal nge-setnya Pake si Refresh Sebum ini Aku gak pake Keseluruh wajah Karena wajahku ini Udah keputian banget Jadi aku harus Benerin Ton warnanya Jadi aku pake ini Untuk di bagian bawah mata Aja untuk nge-set Oke terus aku bakal Nge-set Under eye-an aku Pake si Refresh Sebum ini Dan Oke udah selesai Terus aku bakal Paling lagi Nanti setelah Makeup aku ini Selesai Oke So ya Jadi ini aku udah selesai Makeup-annya Jadi nanti aku bakal Update ke kalian Jadi kayak gimana Si BB cream-nya ini Sepanjang hari itu Kayak gimana Aku bakal update ke kalian Walaupun sebenernya Aku udah tau sih Kayak Maksudnya sebenernya Aku udah tau Ini hasil akhirnya Seperti apa Kalau kita Pake 8 jam Karena waktu pas aku Bikin video sebelum ini Aku pake Si foundation Si BB cream-nya ini Hampir sekitar 8 jam Ini sekarang udah Jam 12.43 Nih Tadi aku selesai Pake si Apa Si BB Pake si BB cream-nya ini Jam 12-an Dan aku Jam 12.43 Udah selesai Makeup Jadi anggap aja Jam 12-an ya Jadi ini aku mau Ngasih tau Gimana Setelah full makeup Dan segala macemnya Oke Tadi kan aku Pake primer ya Aku Pake primer Yang Untuk ngecilin pori-pori Bukan ngecilin pori-pori sih Jadi aku pake primer Yang untung Ngelangin Pori-pori Dan ini Hasilnya Bener-bener Flawless banget Jadi bener-bener Gak ada pori-porinya aku Jadi pas sebenernya Waktu pas aku bikin Video Yang gagal itu Yang filenya rusak itu Itu sebenernya aku Pas gak lagi Pake primer Dan hasilnya itu Dia bener-bener Bisa nutupin pori-pori aku Walaupun kalian Tanpa primer Tapi Pori-pori aku tuh Cukup besar Tapi gak yang gede banget ya Jadi Kalo di kulit aku Kalo tanpa primer Dia tetep Bisa nutupin pori-pori Nah Untuk Bekas jerawat Atau merah-merah Yang ada di wajah kalian Menurut aku Dia Coverage-nya Lebih ke medium Dan ini aku gak Nambahin concealer Di bagian Bekas-bekas Merah-merah aku Jadi aku biarin aja Karena aku pengen Lihat kayak gimana Terus untuk dari segi Pakai brush Sama pakai Spawn Aku lebih seneng Pakai brush Sesuai dengan yang Tadi aku jelasin Di pertama Dan ya Sekarang kita bakal Nunggu aja Kayak gimana Untuk Kesehariannya Dan nanti aku bakal Update lagi Untuk Oke Jadi ini aku mau update Kayak gimana Hasil Makeupnya Dan Ini sekarang Udah jam 3 Lebih 7 Dan hasilnya Itu adalah Di bagian sini Sudah mulai Sedikit muncul Oil-oil gitu Dan di bagian Dagung sini Juga udah muncul Oil-oil Padahal disini Aku gak tambahin Highlighter Terus Di bagian pipi Masih belum keluar Oil-nya Cuman di bagian Jidatnya aja Tapi itu aja Sedikit banget Dan masih normal banget Gak usah kamu tacap Juga gak terlalu Mengganggu banget Kalian bisa Kalian bisa liatkan Gak terlalu yang Gak gimana banget Malah hasilnya Jadi kayak Glowing-glowing Sehat normal aja Belum yang too much Atau berlebihan gitu sih Jadi aku pakai Foundation ini Sampai sekarang Sudah hampir 3 jam Dan Ini Abis ini Aku ada Mau bikin Video yang lain Jadi aku bakal Habus makeupnya Dan aku Gak bakal update lagi Tapi Tadi aku Coba liat di komputer aku Terus aku liat Video aku Yang kemarin aku Bikin Dan ternyata Ada beberapa file Yang gak korup Jadi ada beberapa file Yang masih bisa dipakai Jadi Waktu itu kan Aku pakai Hampir sekitar 8 jam Kalau gak salah Nah itu Nanti aku bakal Masukin Kayak gimana Update-nya Oke Jadi ini aku mau update Untuk yang terakhir Kayak gimana Kondisi wajah aku Setelah pakai 3 produk yang tadi Dan sekarang itu Sudah jam 12 Lebih 5 Sudah jam 00.05 Berarti Ini aku sudah pakai Si BB creamnya Powdernya Dan concealernya Selama 8 jam Oil-oilnya Yang kalian bisa lihat Ini di bagian Sida Di bagian Bipi Sama di bagian Sini Dan di bagian Daku Dikit aja sih Sebenernya Dan ini Bukan oil Ini masih Highlighter aku Dan menurut aku Ini tuh Oilnya masih Batas wajar banget Jadi Masih normal-normal Banget Kalian kalau Misalnya pegang Itu tuh Gak terlalu yang Oil atau Greasy banget Tuh Enggak Cuman Memang dia Keliatannya Oily aja Gitu Jadi ya Normal-normal Aja sih Misalnya Kalau kalian Mau lanjut Ada pergi lagi Kalian tinggal Tacap aja Pakai si Refresh Sebum Ini udah Langsung kembali Matte lagi Masih kembali Flawless lagi Ini Di bagian Smellan aku Udah ada Tanda-tanda Keretakan Cuman ini Gak terlalu Yang kayak Gimana-gimana Banget sih Belum yang Crack banget Sualnya Kan aku 8 jam Di full Ruangan ber-AC Jadi gak yang Panas-panasan Cuman Kalau menurut aku Kalau Kalian aktivitas Di outdoor Gitu Mungkin Kalau kalian ada Masalah dengan Smellan Itu pasti Bakalan Crack Karena ini Sudah ada Tanda-tandanya Di bagian Dagu sini Di bagian Lipatan-lipatan Dagu ini Dia udah Menggumpal juga Ini Oke Sekarang aku Mau kasih Final Review-nya Oke Aku bakal Bahas dulu Si pocket ball Cushion-nya ini Untuk pocket ball Cushion-nya ini Sebenernya Dia bukan Concealer Menurut aku Karena dia itu Teksturnya tuh Bener-bener Cair banget Cair Terus ada Kayak Oil-oilnya Gitu Menurut aku Ini Berfungsinya Dipakai Bukan setelah Kalian Pakai Foundation Jadi ini Dipakai Sebelum Kalian pakai Foundation Jadi untuk Ngetone up Warna Di bagian Bawah mata Kalian Yang gelap Jadi Tujuan dari Si pocket ball Cushion-nya ini Itu untuk Mencerahkan di bawah Mata Tapi tidak Menutupi gelap Kalau kalian Kalau kalian Kalau kalian Mau coba Ini Menurut Aku Rekombinin Karena Ini Cukup Mencerahkan Dan Terus Adalah Si Cotton candy In BB-nya Ini Ini Kayak Gimana Jadi Kesimpulannya Yang aku Suka Dulu Jadi Yang aku Suka Dulu Itu Adalah Hasilnya Flawless Nutupin Pori-pori Entah Pakai Primer Atau Nggak Pakai Primer Pun Pori-pori Aku Ketutup Untuk Ketahanannya Selama 8 jam Kalian Tadi Lihat Di footage Aku Blast on Masih ada Contour Masih ada Jadi Produknya Masih ada Di Kulit Aku Dan Dia Nggak Bikin Jadi Kulit Aku Itu Sekarang Cenderung Ke Kombinasi Jadi Di bagian Jidat Sama Di bagian Sini Itu Oily Tapi Di bagian Pipi Sama Di bagian Lidung Aku Itu Kering Dan Dia Tuh Nggak Masuk Ke Kulit Kulit Kering Aku Jadi Dia Nggak Nggak Apa Ya Nggak Terlalu Nonjolin Kulit Kering Aku Jadi Kulit Untuk Kulit Yang Berminyak Oily Atau Kulit Pun Yang Kering Menurut Aku Pake Cotton Ink BB Cotton Candy Ink BB Ini Masih Oke Oke Segi Coverage Itu Sebenernya Relatif Tergantung Dari Kalian Kalian Lebih Seneng Full Coverage Atau Nggak Tapi Ini Coverage Bisa Dibilang Lebih Ke Medium Aku Sukanya Lagi Itu Dia Kalo Dipake Di Wajah Rasanya Tuh Nggak Berat Nah Untuk Dari Segi Yang Aku Nggak Sukanya Itu Jadi Dia Tidak Bisa Menutupi Misalnya Bekas Bekas Jerawat Yang Warnanya Udah Merah Banget Atau Yang Terlalu Gelap Banget Yang Gak Bisa Harus Tetep Kalian Timpa Pake Concealer Tapi Kalo Cuman Buat Tutupin Merah Merah Biasa Aja Itu Kalian Tinggal Timpa Dua Leher Aja Itu Sudah Oke Banget Aku Nggak Sukanya Si Cotton Candy Ing BB Ini Kalo Dipake Sama Beauty Spons Karena Kalo Dipake Sama Beauty Spons Itu Produk Dia Bakal Geser Geser Dan Dia Nggak Bakal Nyerep Di Kulit Gitu Loh Padahal Biasanya Kalo Pake Spons Jauh Lebih Nyerep Atau Nggak Tapi Rasanya Kayak Pake Topeng Jadi Kayak BB Cream Yaudah Di Atas Kulit Kita Aja Gitu Terus Dan Aku Lebih Seneng Kalau Si Produk Itu Pake Si Breast Malah Jatuh Dia Lebih Nyerup Kulit Dan Jatuh Agak Lebih Ya Sedikit Naturer Terus Yang Nggak Aku Lagi Pake Sesuatu Kalo Lagi Pake BB Cream Atau Kalian Lagi Pake Foundation Dan Ini Satu Lagi Yang Aku Suka Kelemahannya Dia Adalah Dia Itu Nggak Ada Shade Jadi Menurut Aku Kalo Aku Bakal Pake Ini Aku Bakal Campur Sama Foundation Aku Yang Lebih Gelap Dan Yang Terakhir Yang Aku Mau Review Itu Adalah Refresh Sebum Jadi Ini Adalah Compact Powder Yang Transclusen Warnanya Putih Dia Jadi Aku Seneng Banget Sama Si Ini Sama Si Refresh Sebum Ini Jadi Ini Bakal Aku Pake Coba Ya Jadi Ini Kalian Bisa Lihat Ada Oily Yang Di Jidat Aku Bakal Coba Pake Oke Ini Kalian Bisa Lihat Langsung Matte Kan Ya Bener Bener Langsung Matte Banget Jadi Aku Suka Sama Si Ini Kalo Misalnya Menurut Aku Ini Produk Ini Wajib Banget Kalian Bawa Kemana Mana Berfungsi Banget Untuk Wajah Kalian Yang Super Oily Kalo Misalnya Setelah Berapa Jam Kalian Tinggal Tensap Aja Tinggal Benerin Aja Pake Si Refresh Sebum Ini Jadi Ini Aku Rekomen Juga Buat Kalian Dan Ya Jadi Segitu Untuk Review Kali Ini Semoga Kalian Suka Sama Video Kali Ini Dan Semoga Review Kali Ini Bermanfaat Dan Apa Ada Faydah So Ya Semoga Kalian Suka Dan Kalian Jangan Lupa Untuk Comment Di Bawah Untuk Next Videonya Aku Bakal Bikin Apalagi Dan Kalian Jangan Lupa Untuk Cek Description Box Aku Dapetin Produk Ini Dimana Dan See you On my Next Video Bye